karena tadi freestyle gagal, sekarang kita coba nih oke, mari kita coba ini udah sepuh bruh oke, mari kita coba gue udah mode serius lu turu aja deh gue kalo udah mode serius gue udah banget serius hey, what's up guys? jadi di video kali ini, gue akan spill spek PC gue dan gue bakal sekalian main bagaimana rasanya main di PC seharga 40 juta dan gue tuh kebetulan udah sempet upgrade kemarin-kemarin, cuman belum gue spill nah kali ini gue bakal spill semuanya apa aja nih yang udah gue upgrade seharga 40 juta, gila kan dan gue juga bakal nyobain main Free Fire di spek PC baru gue ini apa yang gue pake semuanya gue kasih tau disini oke, sebelum lagi video ini jangan lupa di like, share, dan subscribe biar gue nama sebat lagi jadi kita cinematic dulu let's go oke, jadi langsung aja nih kita spill gitu guys ya nih, jadi gue tuh disini pake kursi iri guys ya ini namanya kursi paling legend gitu guys ya ini kursi bikin sakit pinggang gue belum sempet beli kursi karena kemarin itu gak jadi karena susah bawahnya jadi ya mau gimana lagi kita pake kursi legend satu ini dulu aja ya kalo kamar gue berantakan ini belum semuanya di renov sama gue jadi masih rada berantakan nanti gue bakalan gue renov juga jadi lebih bagus gitu guys ya oke, sekarang kita spill nih ke PC nya gitu guys ya wah gila disini udah keliatan banget gitu ya kan RGB, RGB ini kelas banget guys keren banget cuy jadi disini tuh apa aja ya gue tuh udah banyak nambahin komponen-komponen dari PC gue biar bisa main app-app biar gak nge-lag main app-appnya cuy karena kalo spek yang low gitu kurang enak gitu main app-appnya kadang nge-stack nge-stack nge-frame sekarang kadang-kadang banyak nge-stack nge-frame sekarang lu liat nih PC gue seharga 40 juta nih siapa yang nge-ladyin gue waktu itu banyak banget yang nge-ladyin gue nah oke disini gue udah pake ini namanya PGA ini gue pake PGA MSI GeForce RTX RTX 3080 Ti eh TI apa yang biasa? kayaknya yang biasa deh, gak tau sih lupa lagi gue nah jadi ini sih yang paling penting tuh VGA nya gitu, karena VGA tuh penting banget cuy kayak prosesornya gue pake prosesor Intel i5 gen berapa ya? gen 11 1400F kalo masalah ya dan disini gue juga udah pake monitor dari AOC gitu guys ya ini yang seratnya 240Hz jadi enak banget kalo kalian mau main game apa aja di PC ini tuh, di layar ini tuh enak banget dan soft banget gitu, ardem banget so far kalo menurut gue gitu guys ya disini gue juga udah pake keyboard apa namanya? keyboard mekanical gitu guys ya ini dari Rexus Daxa M82 Ultimate gitu guys ya ini enak banget cuy gue demen keyboard kayak gini tuh tapi ini yang size 75% gitu guys ya jadi gak terlalu full banget tapi overall ini enak banget dan mouse, kalo mouse gue lagi pesen ini ini gue ganti mouse pake Razer Vipper Ultimate gitu guys ya karena ini masih pake Logitech 102 jadi gue pake Logitech dulu gitu guys ya nah disini gue juga udah masang cooler-cooler dan fan-fan ini kayak pasar malem gitu ya sih tapi gak kaya pasar malem menurut kalian ini lampunya nih ya kira-kira ganti lampu warna apa cuy? kan kalo dari basicnya semua gue warna hitam gitu guys ya meja hitam, monitor hitam, casing hitam cuman ini nih yang menjari mas saya lampu-lampunya ini masih RGB semua sih gimana kalo kita ganti warna merah atau warna putih gitu? kayaknya sih warna merah aja gitu guys kayaknya keren tapi ini RGB nya bisa diubah semua jadi warna merah sih ya keren lah pokoknya kalo warna merah cuy disitu ada wifi dan gue juga sekarang lagi pake hand state steel series gitu guys ya steel series yang Arctic 7 karena ya enak aja overall gue pengen ganti yang B roll semua gitu cuy jadi ya begitulah ini setup gue gitu guys ya ini ada kamera, disitu ada lighting yang seadanya cuy karena kan penasaran gitu ya kan bak coba spill ini lu yaudahlah gue spill aja lah oke kita lanjut lagi disini ada, ya pernah pernik lah ya ini ada golden play button eh golden silver play button gua dan ini belum gue tempe ini cuy karena masih mau gue renovasi ini apa dindingnya cuy, jadi gue taruhin ini dulu aja cuy karena itu pencapaian ya disini aja oke jadi mungkin segitu aja kalian spill ini tapi sebenernya ini bukan cuman prosesor sama ini doang ya sebelum ini fan coolernya atau coolernya itu udah harganya juga udah lumayan banget ini kalian bisa totalin aja ini VGA aja sampe 8 juta cuy 8 juta VGA, gila ga? VGA itu 8 juta, keyboard ini 2 juta ini monitor ini 2 juta apalagi ya pokoknya mantep lah pokoknya semuanya ini 40 juta lah ya ini gue lupa lagi pokoknya segituan lah gitu cuy oke jadi langsung aja kita let's go test gameplay app-app gue nih cuy, karena gue penasaran banget karena ini PC baru dateng banget kemaren dan gue juga belum sempet buka, gue baru sempet nginstall freefire aja dan ini gue udah login jadi gue tuh disini pake emulator msi gitu cuy nah ini tampilan gue kalo gue main di PC ya keren lah ya fan ga? fan ga? jadi gini lah guys ya pokoknya keren banget cuy jadi overall kita coba main aja kali ya, main di PC baru 2 ini cuy abis upgrade, gue pengen tau rasanya apakah like atau tidak jadi langsung aja kita let's go cuy oke guys, jadi langsung aja kita gaskin gitu cuy ya ini kita main long love dulu aja gue udah sempet nyobain main di training sebelumnya pake ini pake PC ini, cuman belum apa ya, belum main long love belum main CS rank, belum ngerank juga pake PC ini karena gue tuh lagi latihan buat turnamen nanti cuy ya jadi gue tuh mainnya di HP gitu jadi ga bisa main di komputer gitu cuy jadi baru kali ini nih gue pertama kali main long love di PC gue yang terbaru ini cuy gue lupa ngevlog sih waktu bikin apa namanya, bikin ngebuat PC ini tapi gue sempet ada foto-foto gitu waktu di rakit ini cuy jadi ya gitu lah, langsung aja kita cobain bisa main long love, apakah nambah over power atau tidak dari segi fps atau dari ngelag atau nggaknya karena kan ke apa namanya tuh sebelum apa namanya sebelum gue ganti ganti PC yang baru ini itu fpsnya masih turun masih level bawah banget cuy jadi agak kurang lah perbedaannya terus ngelag-ngelag patah-patah gitu ya kan jadi ya begitulah jadi intinya oke sekarang gue udah di dalam gamenya jadi langsung aja gitu ya kan kita pake double shotgun aja kali ini gue belum nyobain nih di download pakai double shotgun di spek PC gue yang terbaru ini gitu guys ya gila, oke sekarang kita tes tembak wah gila feelnya enak banget cuy sumpah lebih enak dari kemarin guys dan kita liat fpsnya disini wuh, siap tempat 234 tapi kalo nembak kita kayaknya bisa-bisa turun ini fpsnya guys fps tuh yang di pojok itu tuh oke lah, kita cobain aja kali ya gue mau cobain dengan headshot vessel kaguru oke nopilo weh, kita buka coba oke, ayolah kita battle disini okeypsi go waw, salah salah yang teknis ya guys, kita tidak bisa terburu-buru oke weh, ayolah disini malah boter-boter gak jelas ya guys oke, let's go waw tem skanku kok gua sekarat tiba tiba agak lain agak lain tenang aja guys yuk let's go ok let's go waw anjir gila cuo enak banget guys apinya ya presisi tapi masih ada kuning kuningnya karena gua belum biasa di fps gini gila ini enak banget guys nge-lag gaming wah gila gua demen banget sih kalo gini cuy ok lah tadi karena freestyle nya gagal sekarang kita coba nih ok let's go watch this game udah gila si gila gila wah gila banget gua baru download free firenya ini tampilan musiknya buat kayak gini cuy tapi gak itu padahal dia pake skin cuman gua belodok resourcesnya ini the best pc yang pernah gua pake alhamdulillah banget sekarang gua udah punya pc seharga seharga cbr oke lah sini ya gua gak takut sama lu lu mau ngapain ya jadi kalo pake pc kayak gini gitu guys ya jadi main tuh jadi lebih enak gitu lebih enteng gitu ini dia ngapain sih ih masih kuning mah gitu dong dari tadi gitu guys ya aduh emang suka aneh gitu kadang kuning kadang merah tapi itu tadi gua lupa gua refresh gitu cuy apa namanya kursor aim ya tuh auto lewat gak kena kepala gitu guys ya aduh itu ulang 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 oke let's go pada skaguru eh mana wah ini wah dia ngecheat ini guys wah dia ngecheat sih ini wah dia ngecheat sih ini ini dia ngecheat guys gila gua nembak jadi gak bisa headshot cuy tuh gila wah ini musuhnya ngecheat sih ini musuhnya ngecheat ini guys sekarang dia ngajak alien kayaknya każdy gila wah ini musuhnya ngecheat si wah ngecheat sih ini ga kena ke kepala guys sumpah ini musuhnya ngecheat guys ini guys sumpah guys gila gua sempasih team tuh ou BSK Sumpah guys Memang jadi gak kenyataan Sumpah ini Maksudnya ngejut kayaknya Udah yaudah ini serius ya Bang coba headshotin Bang coba headshotin pake bareta Oke siap Oke let's go Nih gue headshotin ya pake bareta Kalian liat Sini lo Sini lo Sini dia di wukong guys Di wukong dia curang Curang itu guys Curang Bang headshotin pake bareta Oke liat dia nih gue headshotin Sekali ini Lo headshot sekali lagi headshot Ayo please 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 Ngeselin banget Ngeselin banget ini guys Sampai tiga sama ini Gara2 kebanyakan bercanda ini guys Bang ngecutin pake bareta Gak don Gak bisa guys Itu Itu Membutuhkan kehokian setahun sekali Oke lah dia ngajakin shotgun lagi ya Dia ngajakin shotgun lagi guys Boleh kali nih boleh 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 Oke let's go wukong Eh elah Malah jadi wukong lagi dia guys Kambing kambing Oke gue serius nih kali ini, oke let's go gue udah mau serius lu turu aja deh gue kalo udah mau serius gue udah mau serius turu gue nani bentar 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 ayo sini enggak 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 itu-itu bawa apa sih ini apa cukup-cukup enak gitu banget guys dia gak mau ppksut sampai sekurian buat siapa cu nah awas udah bales gue gak terima nih karena mungkin seorang gaizun kalah ya ingat game gaizun tersebut bakal kalah tidak terkalah sandi di atas di atas di atas lu ngendok lah sana ngendok aja gak ada aliansia nanti gak ada battle sama gua gak ada gak ada aliansia gak ada gua gak ada gak ada gua gak mau aliansia sama lu ya ini lu ayolah kita main serius lah main serius lah ternyata ternyata sel banget gue dia dikasih hati minta apa ya minta minta duit jelas gara-gara kebalikan ngomong gua cu jadi aturan dia udah 50 jadi 54 dah lah tapi it's okay lah ya so far tapi feel gue main di pc ini tadi karena masih miss 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 click gitu guys jadi masih agak kurang gua belum ngelancarkan lagi karena ini spek pc nya terlalu tinggi jadi gua harus terbiasa lagi mainnya cuy dan settingan-settingannya rada berubah semenjak gua main di pc ini jadi gua nyobain set si tinggi set si rendah jadi kadang imu suka ketinggian di atas kepala kayak tadi tuh imu suka ketinggian kan kalo makin DE tapi kalo makin shotgun yang enak gitu guys kalo di pc tuh suka kayak gitu jadi kalo makin shotgun enak kadang makin DE nya gak enak jadi harus disetting-setting lagi cuy jadi harus bener-bener pas dapet settingan yang bisa semua all-in senjata cuy nah itu PR pentingnya kalo main emul tuh gitu doang selebihnya easy gitu oke mungkin segitu aja gitu guys ya review pc gua kali ini sama udah ngetes gameplay gua di lawan love ini emang penuh rada rada nob ya guys ya itu bukan nob sih emang gua sengaja aja tadi biar skornya hehehe biar dia bisa ngekill lah ya gapapa lah it's okay cuy biar ada kesan lucunya aja okelah mungkin segitu aja video kali ini gitu guys ya jangan lupa di like share dan subscribe juga mungkin segini aja video dari gua see you next video guys bye bye jangan lupa like share and subscribe see you guys bye 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 bye